puding lumut pandan divariasikan dengan gula merah kayak gini, ini enak banget apalagi dimakan kalau dingin, mantep seger banget teman-teman cara buatnya juga gampang, yuk langsung aja kita buat sama-sama pertama-tama aku mau bikin puding lumutnya dulu masukkan satu bungkus, bubuk agar tanpa warna, yang warna putih ya habis itu tambahkan dengan 150 gram gula pasir atau sesuai selera manisnya diaduk dulu sampai ke campur rata nah habis itu tinggal tambahkan 500 ml santan, ini untuk santan aku pakai santan instan yang aku tambahin pakai air putih tambahkan 1 butir telur yang sudah aku kocok lepas sebelumnya nah biar aromanya gak amis, disini aku mau menambahkan kurang lebih 1 sendok teh vanila, aku pakai vanila yang cair untuk vanila bisa diganti pakai vanili tambahkan juga perisa pandan secukupnya tambahkan juga pewarna makanan warna hijau muda kemudian ini aku aduk dulu sebelum dimasak ya pastikan semua bahannya kecampur rata tidak ada bubuk agar yang menggumpal untuk masa kali ini aku pakai kitchen utensil spatula sodet IL-172A dari idealet satu paketnya ini sudah dapat 23 peaches lengkap dengan sendok takar dan cupnya desainnya sangat elegan bahan silikon tahan panas jagang kayunya juga berkualitas lanjut langsung aja dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk aja nah kalau teman-teman menginginkan lumutnya yang tekstur gede-gede diaduknya sekali aja ya kalau mau yang nah kalau udah tinggal matikan aja api kompornya ya ini tekstur lumutnya udah jadi udah mendidih juga kemudian tinggal tuang ke dalam cetakan yang bervariasi seperti ini dituang setengahnya kayak gini nah ini lumutnya kalau mau tekstur yang lebih kecil lagi tadi saat memasak itu sering diaduk-aduk aja terus nah ini selesai dituang habis itu tinggal didiamkan aja ditunggu hingga nge-set lanjut masak puding lapisan gula merah masukkan 1 bungkus nutrijel rasa kelapa muda bisa pakai bubuk agar-agar yang warna putih aja ya tapi kebetulan ini aku habis jadi aku pakai nutrijel yang rasa kelapa muda habis itu tinggal tambahkan 150 gram gula merah yang sudah aku potong kecil-kecil nah habis itu tambahkan santan sebanyak 700 ml diaduk dulu ya sampai bubuk nutrijel kecampur rata habis itu tinggal tambahkan juga ini vanili kalau udah tinggal dimasak hingga mendidih sambil terus diaduk-aduk aja ya kalau udah mendidih kayak gini tinggal matikan aja api kompornya habis itu tinggal dituang ke atas puding lumut yang sudah dingin ini sebelum aku tuang untuk puding lumutnya aku tusuk-tusuk dulu pakai garpu kayak gini biar nanti lebih kokoh nempelnya nah caranya cukup ditusuk-tusuk aja nih permukaannya sampai merata ya lawan hal lawan hal yang sama di tahap ini ya teman-teman hingga selesai kalau udah selesai tinggal tuangkan aja puding gula merahnya dituang hingga penuh nah berpaduannya tuh cakep banget ya nah tuang semua sampai penuh kayak gini ini bisa juga untuk ide jualan loh teman-teman bisa untuk isian snack box atau untuk dibikin untuk acara keluarga atau arisan juga bisa banget karena pudingnya kelihatan mewah banget dijamin deh ibu-ibu arisan pasti suka dengan puding ini nah kalau udah selesai dituang kayak gini ditunggu hingga dingin ya dan ini dia setelah pudingnya udah dingin sudah aku keluarkan dari cetakannya juga manja Allah tampilannya cakep banget kelihatan seger banget ya bisa langsung dimasukkan ke dalam kulkas juga biar tambah seger oke sekian dulu tutorial kali ini ya semoga bermanfaat sampai ketemu di video yang selanjutnya wassalamualaikum